Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang cara klaim asuransi jiwa. Sebagai pemegang polis asuransi jiwa, kita harus mengetahui bagaimana cara klaim asuransi jiwa jika suatu saat diperlukan. Pertama, pastikan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan setiap perusahaan asuransi, memiliki persyaratan, klaim yang berbeda-beda. Namun, umumnya dokumen yang dibutuhkan antara lain, sertifikat kematian, dokumen ini harus disediakan oleh rumah sakit atau dokter yang merawat. Surat permohonan klaim Ini harus diisi oleh ahli waris atau keluarga dekat pemegang polis. Polis asuransi jiwa Pastikan Anda memiliki salinan polis asuransi jiwa dan membacanya dengan seksama untuk mengetahui persyaratan klaim yang spesifik. Setelah Anda mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, hubungi perusahaan asuransi jiwa dan informasikan tentang klaim yang akan diajukan. Perusahaan asuransi akan meminta Anda untuk mengirimkan semua dokumen tersebut dan mereka akan memproses klaim Anda. Ketiga, tunggu proses klaim. Setelah mengajukan klaim, perusahaan asuransi akan memprosesnya. Proses klaim asuransi jiwa biasanya memakan waktu 1-2 minggu untuk dievaluasi dan direspon oleh perusahaan asuransi. Pastikan Anda mengikuti upaya perusahaan asuransi untuk memproses klaim Anda dengan memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Keempat, periksa status klaim Anda secara berkala. Anda dapat memeriksa status klaim Anda melalui situs web atau telepon perusahaan asuransi jiwa. Pastikan Anda tetap terhubung dengan perusahaan asuransi untuk mengetahui perkembangan klaim Anda. Nah, itulah beberapa cara klaim asuransi jiwa. Semoga informasi ini berguna bagi Anda yang merupakan pemegang polis asuransi jiwa. Jangan lupa untuk perlangganan channel youtube kami dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!